selamat datang kembali di silver kaze Cosplay Room kayaknya kali ini kaze ga bakalan terlalu panjang lebar untuk opening di sebelah kaze udah ada langsung yaitu yang mulia eko gimana yang mulia gimana nih kan eko kayaknya orang-orang udah pada tau ya kalo liat thumbnail depan bentuknya kita bakal ngebahas tentang Cosplay at home yang kemarin ada keluh kesah aduh bukan keluh kesah ini kayak apa ya namanya gimana hujatan lah aduh bener hujatan jatohnya itu gimana kalo kaze sih pasti banyak nih hujatan buat kaze kayaknya banyak kalo buat kaze ya kalo dari kangeko karena kan mungkin orang-orang di luar ya ngiranya kangeko tuh baru diajak sekarang-sekarang nah pas yang kemarin kita bikin yang dirimu jadi borsalino gizaru tuh terus kaze jadi salah satu karakter yang kaze bikin di lutung kasar moto kemarin nah orang-orang tuh berpikirnya kangeko ini diajak-ajak supaya nyari tame nah itu kan kita udah jelasin ya dari awal ini ada sebelum kaze masuk ke dalam tim di trisogun semuanya ini udah di prepare bareng sama kangeko jadi orang yang nerima idenya secara putuh dari awal dari A sampai Z itu kangeko duluan itu gak bisa ditangka karena waktu kemarin yang di chatting pertama kali waktu bulan April ya? April atau maaf? April April sebelum puasa kan? sebelum puasa itu kangeko duluan jadi bisa dibilang ya he? tengah malem lagi? tengah malem mending tengah pagi ya jam setengah 2 itu loh iya setengah 2 tengah pagi jadi disitu tuh kaze berpikiran untuk bikin cosplay at home yang dimana kita melakukan performance seadanya tapi bukan performance layaknya kayak di tiktok kalo di tiktok kan bikin transisi terus kitanya ganti kostum ya kan? terus nanti transisi lagi ganti ke cosplayer lain ya kan? nah yang kaze bikin ini bener-bener pure seperti performance pada di atas panggung ya kan? dan waktu itu kangeko anggapannya gimana sih? wah gila nih ya kan? kalo misalnya acara ini tuh bener-bener jadi gitu kira-kira yang jadi hujatannya tuh apa sih? kalo misalnya boleh tau nih? ada sih yang yang ekodenger sih satu ya apa ya itu tuh? yang oh mending gak usah ikutan yang gitu aja yang ikutan yang sono aja yang nanti lolosnya ke korea oh iya gak ngerti lolosnya korea itu iya alasannya alasannya gimana? alasannya apa? kalo apa? alasannya kayak satu eh berbayar sebenernya itu berbayar udah dibangat ya udah dibangat juga ya itu padahal buat mereka-mereka sendiri gitu satu itu dua kayak apa? ee cuman ke gitunya di apa? di youtube-nya si bangkaze-nya sendiri ee cuma kan kayak di youtube-nya bangkaze-nya sendiri jadi kayak yang ee apa namanya? cuma ngejelah subscriber atau gitu iya kayak gitu bahasnya tuh aduh ramah buat mereka sendiri ya aduh memikir ya tuh teh cuman jadinya kayak yang wah sombongnya itu udah gak usah ikutin yang gitu mending ikutin yang sama aja siap siap silahkan jadi coba kan dijawab ya jawab satu-satunya itu kalo mungkin ya untuk ya ke korea itu udah otomatis satu-satunya ajang yang ada di indonesia kali ini ya yang tujuannya adalah untuk ke korea itu hanya GKOV bener gak? iya GKOV jadi kalo misalnya ditutupin oh ini yang ke korea ya kan udah pasti ajang yang kali ini ada di indonesia dan cosplayernya itu diturnamenkan lagi dengan berbagai negara itu GKOV nah jadi KZ ini bikin konsep ini justru sebelum GKOV mengumumkan peraturan cosplay at home yang pasti KZ juga sebelum menurunkan acara ini gitu ya ini udah kepikiran pasti pasti setiap event internasional yang sekalanya internasional ya itu pasti berpikir untuk melakukan yang namanya cosplay at home mau dari photoshoot atau foto ini kayak ini kayak apa sama CF itu kan ya kayak bikin foto ada foto tapi kelasnya dunia tuh kemudian WCS pun ada kemungkinan dia bikin cosplay at home tapi gak tau nih sistemnya apakah kita diadukan antara negara atau enggak atau mungkin ada sebuah acara tapi hanya khusus untuk kayak preview-preview WCS yang dulu-dulu itu WCS ya kan nah untuk GKOV GKOV ini sistemnya adalah performance boleh di edit segala macem bener gak? agak bedanya disitu agak bedanya disitu ini ya yang sama yang gak boleh di edit gak boleh di edit nah kalaupun itu ada yang bilang oh si KZ hanya menyamakan dengan GKOV justru GKOV itu kebalik mungkin tapi gak bisa juga gak bisa juga mengklaim bahwa GKOV meniru KZ apalagi yang ada setiap content creator atau content creator itu pasti bakalan punya ide seperti ini bener dong? ya bakal punya ide seperti ini kenapa? karena kondisinya adalah ketika pandemik ini terjadi ya pandemik ini terjadi itu hampir semua event itu dibatalkan wajar gak? kalau seorang yang kerjanya di dunia entertain yang biasa ngurus event yang yang biasa bikin konsep event pasti berpikiran bagus nih kalau misalnya bikin sebuah event yang dilakukan secara online dan juga ada beberapa faktor yang bikin kita dapat ide gitu contohnya adalah ya kayak tiktok tadi tiktok challenge cosplay brush dan kawan-kawan gitu loh gimana si cosplayernya ini melakukan ganti kostum kemudian ganti dengan cosplayer lain gitu kan hanya dengan dari rumah saja wajar gak wajar gak kalau seorang konsep kreator melakukan yang namanya ide untuk bikin event secara online pasti itu gak bisa di ini kan gak bisa di ini lah gak bisa di pungkiri gitu bakal terjadi jadi kalau misalnya dibilang ini adalah sebuah ajang yang memaksakan dan meniru ugi ko kak saya rasa ini gak bisa dibilang kayak gitu karena kak saya sendiri udah punya pengalaman bikin event tuh bukan cuman di event cosplay doang jadi setidaknya ada beberapa bagian yang sama dengan kegiatan cosplay apalagi yang tujuannya untuk lomba kayak gitu itu sudah terjawab mungkin ada lagi gak saya cuma satu itulah yang sampai ke kuping sampai ke kuping itu doang ya mudah-mudahan aja orangnya nonton setidaknya ya kak saya gak pernah pengen bilang lu kalau misalnya susah papa udah aja bikin aja eventnya gitu gak mau itu bukan solusi yang ada wah ngapain nyuruh gua bikin ini ya bikin event kan yang punya ide nanti banyak lah namanya manusia itu punya punya sesuatu untuk menyangkal cuman kalau kak saya tidak menyangkal karena yang udah pernah kak saya lakukan adalah ya udah kak saya udah pernah bisa bikin event gitu loh jadi setidaknya tahu apa aja yang terjadi di dalam panggung di dalam susunan acara kayak apa kayak gitu nah kalau gitu gak ada lagi ya cuma satu itu doang ya oke kalau yang dari kak saya kemarin itu banyak yang bilang acara ini ya acara ini tuh hanya sebagai ajang untuk mencari subscriber oke acara ini untuk ajang mencari subscriber itu banyak sebenarnya waktu kemarin bareng sama Kang Eko sendiri itu kak saya udah bilang bahwa cosplay ini ketika sudah beres ya sudah beres itu kalian boleh untuk unsubscribe channel ini kalau memang secara pemikiran dari orang-orang yang biasa menegang YouTube ucapan ini sebenarnya gak pantas diucapin karena orang ngejar subscriber itu susah tapi kalau kak saya ya mikirnya YouTube ini kak saya bikin itu untuk apa yang kak saya senangi dan juga kak saya gak mau memaksakan orang yang datang ke sini untuk subscribe jadi kenapa kak saya minta waktu itu untuk subscribe supaya notifikasinya jika lo si orang ini loh si orang ini tuh ikutan ya ikutan terus gak ada informasinya masa iya saya harus ini apa namanya mantaknya satu-satu ini loh yang kemarin menang gitu kan kalau udah di subscribe itu pasti muncul di notifikasi kalian udah menang atau kalian lolos atau gimana terus mengenai komentator jurinya seperti apa tentang cosplay kalian itu bakal ketahuan dan disitu kak saya juga udah bilang kalau misalnya kalian gak suka dengan kontennya setelah acara ini beres ya boleh lah kan di unsubscribe juga gak apa-apa karena tujuannya itu balik lagi kak saya memang bikin channel ini tuh hanya untuk sebagai tempatnya kak saya sharing apa yang kak saya suka dan kak saya lakukan gitu baik dari dunia cosplay terus bahas tentang anime udah gitu bahas juga dunia tentang game makanya kenapa channel ini kayaknya campur aduk toh kak saya juga gak begitu peduli untuk itu kalau memang bener-bener ada yang suka dengan bahasan kak saya mereka pasti bakal subscribe sendiri gak usah disuruh gak usah diminta dan mereka juga pasti bakal ngobrol sendiri gitu loh itulah yang kak saya pengen gitu tanpa ada paksaan jadi kak saya juga gak maksa untuk kalian datang subscribe kemudian jadi temennya kak saya enggak capain juga gitu mudah-mudahan untuk yang jawabannya subscribe jadi ajang cari subscribe bisa kejawab cukup lah ya oke tadi udah dijelasin ya mulai dari apa tadi yang pertama tadi dirimu tuh tentang hujatan 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 tentang ini terus acara ini sebagai ajang cari subscriber ini ada lagi nih Kang ada lagi yaitu kemarin sempat ada yang berkomentar di Instagramnya KZ untuk orang yang ini tuh lumayan agak sedikit sakit gitu komentarnya bahwa acara KZ itu dibilang memaksakan dan pendaftaran itu dibuka mepet mepet banget yang waktu sebelum perpanjangan ya sebelum perpanjangan ini mepet banget baru tau atau segala macemnya padahal KZ itu udah nge-share nge-share semuanya ini ke beberapa page eh grup ya grup baik di cosplay Surabaya cosplay Malang cosplay Manado cosplay Kalimantan terus ke cosplay Karawang dan cosplay Jakarta udah pasti udah gitu ada cosplay Jogja juga Jadi kalau misalnya kalian mau cari KZ ini mengadang-adang atau tidak Itu bisa langsung cek aja Di grupnya tentang cosplay at home Yang KZ share Itu menggunakan page silver KZ Maupun Facebook pripadinya KZ Itu ada semua Jadi kalau dibilang ini mendadak Kayaknya enggak juga Walaupun pendaftaran hanya seminggu Terus ada yang protes Itu gak bisa jadi alasan Kenapa? Karena ada juga Orang yang kadang-kadang pengen Cosplay ya pengen banget cosplay Acara tinggal minggu depan Dia bikin kostum seadanya itu bisa jadi Ditambah Ya pernah itu Kayaknya curhat nih Ayo banget Ya pernah itu Waktu event di KOPO Saking gue pengen Saking pengen Pengen turunin Sikret tampan Terus bikin mendadak Iya bikin mendadak tuh armornya Armornya si Topi Topi bulu peraknya Oh Bener-bener langsung jadi Seminggu Dan langsung acara ikut kan Jadi kalau dibilang Ini mendadak juga Enggak juga Jadi Bukan Bukan hal masalahnya Ini ya Bukan masalah kudadakannya Tapi gimana niatnya lagi Apalagi KZ bilang Acara ini tuh Untuk kostum yang udah ada aja Terus kalian mau perform Harusnya sih kostumnya udah ada Toko kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya Dipikir secara logika gitu Kostum Kalau misalnya harus bikin lagi Toko mana yang buka Toko bahan mana yang buka Ada sih mungkin ya Toko bahan yang buka gitu Tapi Bakal lengkap gak Bahannya Karena kan setiap kota itu Beda-beda Tokonya Ada yang buka semua Ada yang gak buka sama sekali Terus mau maksain bikin kostum Gimana Kecuali Bikin kostum yang Kasih tau adalah Orang-orang yang cosplay maker Yang udah nyetok bahan Oke lah gitu Dan Kalau dibilang Oh itu kostum maker Gitu kan Jadi Kalau ada alasan kayak gitu Jadi balik lagi Ngomongin yang tadi Orang itu punya Alasan masing-masing Untuk menyakal sesuatu Jadi Acara ini Kasih bikin tuh Bukan semena-mena Asal jeplak aja Kayak sana Tapi emang berpikir Kaze ini Open Untuk cosplay at home Supaya Cosplayer ini Gak lupa Caranya perform di atas panggung Dan itu mungkin konyol Oh mana mungkin Mungkin cosplay di atas panggung Bisa lupa Enggak ada juga Kayak gitu Karena beberapa yang ikutan Disini Kaze udah lihat Performnya kayak gimana Ya Menurut Kaze Ada yang sampai kaku banget Untuk perform Jadi gak bisa disangkap Cuma diem di tempat Cuma diem di tempat Aduh Aduh Itu sayang banget Itu bukan Padahal kosumnya bagus Pasumnya bagus Gitu-gitu doang Aduh Itu sayang Jadi Kayaknya gak tau itu Cosplayer baru gitu Baru mau nyoba Baru nyoba untuk perform Atau Lupa cari panggung Atau lupa cari panggung Atau lupa cari panggung Tanya yang disebutin Bisa jadi Bisa jadi Jadi Gimana ya Emang untuk cosplay at home ini Pasti banyak yang namanya Pro kontra nya lah Dan yang terjadi sekarang Ketika sudah gagal Kalian yang cuma bisa nonton Belang paling gampang adalah Ngomong Oh yaudah Pasti acaranya gagal Gitu Ya Kalau bisa dibilang Kajai ini memang siapa sih Tapi Kajai tetap Gak akan berperasa Keburuk ke kalian Kalian mau Ngejudge dari A sampai Z Silahkan Karena Kajai Bikin ini tuh Bukan tanpa dasar Tapi benar-benar Semua yang udah pernah Kajai alamin Kajai terapin Semua di cosplay at home ini Sampai dengan Posisi duduk di Meja juri sendiri Kayak gitu Itu untuk yang Jawaban ini ya Memaksakan atau tidak Gitu kan Ada lagi enggak Kayaknya udah deh ya Ya kan Ajang nyari subscriber Ini udah enggak Memaksakan pun Tidak Itu berapa bulan Kita bikin Terus juga Dibilang Apa namanya Acara ini Meniru gitu ya Meniru Gikop juga Enggak juga Semua punya Gembaran masing-masing Setiap konten kreator tuh Nah jadi Kita akan Sudahi saja Untuk Hujatan-hujatannya Di awal Kayaknya udah cukup Ya kan Terus Kajai ini pengen banget Menceritakan sebenarnya Di belakangnya Si cosplay at home ini Ada apa aja sih Gitu kan Nah kita akan Mulai dari Awal idenya ini Ya kan Awal idenya ini Ini adalah kenapa Waktu kemarin Kajai dibilang harus Bayar 15 ribu Oke Untuk hadiah Untuk hadiahnya ya Untuk hadiah Dari cosplay at home ini Total itu 900 ribu 900 ribu ini Duitnya dari mana sih Ya kan 900 ribu ini adalah Uang yang hasil Murni Punya Kajai pribadi Jadi Kalau 15 ribu ini Lantas 15 ribunya itu Dari mana 15 ribunya itu Dari mana Buat apa Gitu kan Yang dipertanyakan Yang dipertanyakan 15 ribu ini adalah Untuk Kayak Bikin poster Oke Bikin poster Itu Ya kan Ya kan grafisnya Kayak gitu Kita harus bayar Itu ada harganya Kecuali Kalau kalian Mempekerjakan orang Ya misalnya Emang Pengeditkan Iya Baru itu digaji Laksana Gendok lah Gendok lah Emangnya Ngegambar gitu Tinggal tempel doang Gitu kan Nah 15 ribu ini Untuk bayar itu Kemudian Untuk Fijuri Fijuri ini Satu orang Juga bakal dapat Nah bagiannya Ya dari 15 ribu ini Berapa sih Fijurinya Ada lah Pokoknya Kalau misalnya Gede ya Tinggal bagi Mungkin dari Sekitaran 500 Sampai 900 lah ya Bisa dapat Itu pun Pasti KC bakal nambahin Untuk Fijurinya Gak mungkin Dari itu doang Cuman Itu pasti Buat nutupin juga Kan 15 ribu itu Pasti ada pertanyaan juga Kenapa juri harus dibayar Nah Kalau juri ini Ilmunya Yang kita Tukar Tujuh dong Pasti Sekarang orang punya ilmu Dimana-mana Ilmu itu Seenggak-enggaknya Harus ada yang kita keluarkan Untuk ketukarannya Contoh Sekolah Sekolah aja harus bayar Ini itu Kan Harus bayar Meskipun Dibilang gak bayar Katakanlah gini Orang makan aja Ilmu buat makan Kan harus ada yang dimakan Itu hitungannya Bayaran dong Kalau juri udah Ngeluarin Ide nya Terus dia Menilai sesuatunya Dengan baik Dan benar Dan si Cosplayernya bisa Nerima Kemudian Si cosplayer ini Jadi tau Trik-trik Cosplay Nah Masa iya Yang ngadain acara itu Nggak ngasih harganya Sebagai pertukaran Nah inilah bayaran Untuk juri itu Disiapkan Mungkin Kalau penjelasan Terlalu bertele-tele Ya Cobalah Ngerasain sendiri Ngundang cosplayer Yang tingkat Ya udah Gastarnya udah Internasional Terus Bayarnya Sama nasi padang Mau enggak Mau enggak Kalau misalnya Mau Terus juga Kalau pakai makanan Kayak gitu Itu pasti ada Beberapa macam Faktor Sampai benar-benar Lu kenal banget Sama cosplayernya Contoh sama Mang Eko Mang Eko udah cosplayer Misalnya udah keluar negeri Wah udah hebat Bang Eko kenal Karena temen Benar-benar Ngeras Bang Eko Sudah gak usah bayar Itu udah lain cerita Tapi kalau misalnya Ini kita gak kenal Tiba-tiba Mungkin Eko Eko itu lo Saya sia Nah bener gak Beda lagi ceritanya Jadi sebelum Berpikiran seperti itu Kadang udah ngejawab Semuanya secara Bener-bener nih Dari mana Terus ini uang 15 ribu Kemana Oke Di terakhir Ada pertanyaan Yang kayak gini Kalau misalnya Itu bayar 15 ribu Ya Kan ini di youtube Ya kan Otomatis Uangnya itu Nanti bakal masuk Ke KZ dong AdSense nya Bener gak Iya bener Bener kan Kenapa Mesti bayar lagi Kan gak ada keuntungan Nah Itu pemikiran Yang sangat Sempit Karena KZ pengennya Acara ini Dari awal itu Bisa terulang Setiap Bulan Nah Uangnya dari mana Eh dari AdSense nya itu dong Toh nanti yang kerjanya juga bakal itu-itu lagi Mungkin Kang Eko lagi ikut Atau mungkin anak-anak Trisogun lagi ikut Kan yang nanti ngedit poster Yang ngedit Apa namanya Ngedit segala keperluan Terus ngedit Buat plakat Itu pasti dapat kebagian kan Nah uangnya itu dari mana Gak mungkin Itu dari sponsor doang Kalau memang syukur ada sponsor nya Ya kita bagi-bagi lagi dong ke mereka Bisa lagi Jadi si AdSense ini itu nanti Kang Eko bakal pikirkan Untuk mereka lagi Adain lagi Nah itu sistem Untuk regulasi Acara Jadi adanya ini itu Kan kalau Syukur ada yang nonton Banyak gitu kan Ribuan lah Alhamdulillah Amin gitu kan Katakanlah Satu kali klik iklan aja 25 perak Kalian seribu gitu Mikir-mikir kan lumayan Ada tambahan Tambahan Belum lagi Nanti kalau ditonton lagi Ada duit lebih lagi Dari acara online Bisa jadi acara offline Kan bagus Nah tujuan Kasih itu Kesana Jadi bukan semena-mena Membuat orang itu Oh ini jadi duitnya kesini Enggak Karena memang banyak orang Nanti mikir Kan saya emang gak mikir kesana Memang gak mikir kesana Saya gak nyuruh kesana juga Tapi orang yang bertanya Ini duitnya kemana Inilah yang bikin Kasih ngejawab kayak gini Dan memang seharusnya Ini tuh gak usah dibilang juga Kalau memang benar orang yang mau Bagus gitu ya Ya lu dukung aja caranya Gak usah harus berpikiran Duitnya ada disini Toh Kasih ini gak lagi Ngeprank ojol kok Nah bener dong Ngeprank ojol Terus kita ngejar Apa namanya Ngejar belas kasihnya orang Ya kan Itu yang udah pernah Sampai viral Waktu itu yang Ini kayaknya si Kang Reza Octopian ya Reza Arab Yang protes Dia bilang Lu menjual iba orang Gitu kan Nah kalau Kasih ini Ngeprank orang Justru kalau ada Cosplayer yang kurang Kasih coba bantuin Terus disini Kasih memperjelek Cosplayer Enggak juga Wadahin Cosplayer yang lagi Keterusahan di rumah Lagi bosan Lagi jenuh gitu kan Ada hadiahnya Mungkin gak banyak Siapa tau kalau dia menang Ada motivasi Dia tetep cosplay Nah itu tujuan Kasih itu Bukan semuanya-menang Untuk nonton pribadi Subscriber itu Bonus buat Kasih intinya Jadi Kasih rasa Ini udah cukup semuanya Opininya juga udah Ya sayangnya Acara ini Gak berlangsung Lanjut gitu ya Cuman Ya sudahlah Mau gimana lagi Gitu Kayak macam Gak bisa berkata-kata Gitu kan Orang cuma bisa menghujat Tapi Kasih mencoba Untuk Bergerak Wah Bahasanya dong Mencoba bergerak itu Gak gampang men Meskipun ya Duitnya pas-pasan Ya paling Untuk gini Segini dulu lah ya Udah cukup Dari awal Gimana Kelu kesahnya Seperti apa Kita langsung ke bagian Yang senangnya aja Karena abis ini Kita bakal memperlihatkan Ada hadiah spesial Khusus buat Cosplayer yang sudah ikutan Sama Kasih Oke kita lanjutin ya Siap Oke Kita langsung aja Tadi kan Kasih bilang Ada sesuatu yang bagus Di sini Foto kemarin itu Kasih Dapat pendaftar itu Dari Tiga kota Dari minimal 30 Pasti kalian bilang Wah ini cuma 30 Cuman 3 orang Berarti acaranya gagal Memang acaranya gagal Cuman Kasih melihat Dari tiga kota ini Bandung Surabaya Dan Malang Ketiga Cosplayer ini Hadir di sini Ikut serta di sini Tapi dari ketiganya Kasih gak akan tampilin semuanya Karena menurut KZ Ada satu orang Dan ini Layak Kasih kasih Apresiasi Dan Mungkin Kasih bakal memberikan Reward Rupa uang tunai Sama Pelakat Kalau nanti ada rezekinya Ini dari Dari Bang Kasih sendiri Dari Kasih sendiri Karena apa? Karena menurut KZ Cosplayer ini Niat Niat banget Dan KZ Pertama lihat Dia Ampil Terhadu Di tengah-tengah Yang kayak gini Dia gak tahu Kasih siapa Mungkin gitu kan Terus Kasih Cosplayer Mungkin siapa sih Di mata Cosplayer Di seluruh Indonesia Karena Kasih sendiri Cuman Cosplayer kecil Di Bandung Tapi Ya Tinggi gede Cuman Cuman Siapa saya sih Di Cosplayer Bandung Yang DRKU Tapi Tapi Opes Melihat satu ini Dia Jor-joran Gitu Yaudah Tanpa berpanjang Lebar Nanti Ini pengen Menghujat lagi Sebelah-sebelahan Ini loh Payah takut gelut Takut gelut Nah KZ Mau Perlihatkan Siapa sih Orangnya Gitu Di sini Di sini Nggak Di belakang Jadi Ini kita persiapan Dulu Kita persiapan dulu Pakai green screen Nah Jadi Sudah Kalian bisa lihat Ini nanti kita akan mengecil Kita akan mengecil Jadi duduk agak berdebet-debet Karena green screennya kecil Enggak gede Nah Di belakang Kalian Salah dong Di belakang kita Maksudnya Di belakang kita ini Sudah ada satu Cosplayer Yang menurut KZ Ini yang paling Niat Memang sih Semuanya bagus Ya Tiga-tiganya bagus Untuk dari segi kostum Tapi Untuk yang ini Kemarin itu KZ langsung minta Ke cosplayernya Ini namanya Diva Diva Ini Mas Diva Dari Malang KZ langsung Kontakt Mengembalikan uang Waktu itu Pendaftaran juga KZ balikin 100% ya 100% KZ balikin Terus KZ minta izin Untuk Minta videonya Ditampilkan Disini Alasannya adalah Karena ini Bagus banget Jadi kita nonton dulu ya Tanpa berpanjang Lebak Kita play Ini pas banget Biar timing Sudah biasa perform Sudah begini juga yang apa Keluarlah Dari kesembunyianmu Bisa pas Menyerahlah Kau takkan bisa menang Dari kami Ya Kau benar Bunuh aku Jun ke Saragi Apa katamu Aku hanyalah Alat yang dimanfaatkan Untuk melundang Sebuah bencana Dan betapa Yang akan Berangkut Lebih banyak Tindawa manusia Jika kau Membunuhku Perang ini Akan berakhir Dan bencana itu Akan tertunda Baik Jika itu Kenyataan Dibarik perang ini Kematian Tak akan sia-sia Wah Pas Keren kan Tuh bener Penempatan Blackman-nya Wow Ini pas banget Oke sebelum kita berkomentar Kita kasih versi dulu Ya kan Nah, jadi gimana tuh? Tadi udah langsung pengen, waaaah, keren itu asli, oh iya, sebelum, sebelum, sebelum nih, nanti orang pasti banyak yang protes lagi nih ya, tadi Kak Z bilang, untuk pendaftaran, itu Kak Z ganti 100%, pasti ada yang menanyakan juga, kenapa sih pendaftaran tuh harus ke saweria.com? Nah, jawabannya satu, cosplayer itu gak semuanya punya ATM, meskipun umurnya udah 20an dong, gak semuanya, terus pun kalau ada, itu gak semuanya pake BCA, akhirnya Kak Z mikir, kalau gak dimasukin ke OVO, yaudah masukin ke saweria, saweria itu bisa pia bank yang lain-lain, bisa pia OVO juga, terus kalau misalnya masuk ke saweria atau ke OVO, potongannya pun cuma seribu. Jadi Kak Z udah mikirin untuk kebaikannya cosplayer juga. Cuman, yang perlu cosplayer tau, saweria ini ketika pendaftaran itu masuk, 15.000, itu dipotong dulu 900 perak. Jadi Kak Z nya tetep jadi 14.100, gak jadi 15.000. Kalau dibilang untuk kerugian segala macem, yang justru rugi Kak Z dong, meskipun cuma 900 perak. Terus Kak Z ngebalikin juga, ini banknya beda-beda lagi. Ada yang ke OCBC, ada yang ke BTPN, itu lumayan, kena potongan 6.000. Kalau misalnya dibilang, kalau udah ngomong rugi, mereka bilang, oh saya rugi gini-gini, rugian mana gitu. Tapi Kak Z gak mau ngomongin tentang kerugian dan lain sebagainya, Kak Z udah mikirin jalan terbaiknya seperti apa, masukin ke saweria, Kak Z gak mikir buruknya seperti apa. Yang penting, kalian nyaman sebaik-baiknya. Makanya kenapa Kak Z masukin ke link donasi itu gitu, supaya gampang. Ya udah, in-up untuk itu, oke. Kita langsung aja. Tadi udah langsung berbinar ngeliat ada cosplay. Keren itu bang. Komentarnya gimana? Oh satu lagi, satu lagi, satu lagi. Sebelum kita berkomentar lagi ya, berkomentar lagi. Dirimu ini mulai cosplay dari kapan? Dibahas lah dong. Iya dong, harus. Dari pas tau cosplay apa pas cosplay? Dari pas cosplay, terus pernah perform apa aja, pernah menang dimana aja mungkin gitu. Ya gak apa-apa. Iya, iya, siap. Gak apa-apa. Dari pas cosplay itu 2014 akhir, itu masih cuman, Kesebutnya masih, jamannya di Bandung, original karakter OC ya, original karakter. Waktu November itu di, gimana ya kalau misalnya, di Sabuga gitu kalau nggak, iya, Sabuga. Sabuga di situ, akhir tahun 2015 November, sampai sekarang tahun Allah. Jadi udah jalan 6 tahun. Iya. 6 tahun. Udah pernah menang cosplay dimana aja gitu. Belum ya, di Bandung sih udah agak sering. Agak loh ya, bukan lumayan banyak gak. Masih, yah, masih sepertnya dikit lah sepertnya menang di Bandung juga. Di Bandung juga? Gimana? Gimana? Ada yang nasional mungkin, Aval pernah menang atau gimana Oh enggak. Belum-belum gitu duh. Di ICGP pernah menang? Di ICGP pernah? ICGP maksudnya bukan yang lolos ke Jakarta? Enggak, maksudnya ke kles ya? Dulu tuh pernah hampir mau ikutan, cuman pas kostumnya udah mau beres, eh partner saya malah yang sering rumah buat ngarmer bareng gitu, tiba-tiba ada kerjaan dia sendiri. Udah aja nggak jadinya ya. Tapi kalau misalnya juara judge choice kayak gitu pernah? Di class? Belum pernah? Belum ya? Nantilah ya. Nah, kalau Kak Z sendiri, Kak Z adalah cosplayer yang mungkin karena apa sendiri tau. Harus nggak ya? Harus kayaknya ya? Belasin lah bang. Oke, siap. Kak Z adalah cosplayer yang sudah alhamdulillah turun di beberapa kota. Di beberapa kota, untuk Indonesia Kak Z sudah sering turun di Jakarta. Dokja juga Kak Z sudah turun di sana. Kemudian di Kalimantan juga pernah turun. dan yang di Medan pun Kak Z udah pernah ikut. Dan di sana Kak Z udah pernah dapet kenang-kenangan dari masing-masing kota. Ya itu pernah menang di acaranya masing-masing. Jadi Kak Z setidaknya udah pernah tau cosplayer-cosplayer mana yang pernah turun di CGP. Jadi seperti Mas Bima sama Mbak Yon-Chan, itu John Sweet ya. John Sweet kalau kita tahunya. Itu dulu Kak Z pernah satu panggung dengan beliau. Pernah satu podium juga dengan beliau. Udah gitu... Tahun berapa itu bang? 2011... 2010 di acaranya di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Terus... Kalau nggak salah inget sama Mas Rian juga. Rian Dharma. Ya kan yang tahun 2014 juara WCS itu juga ternyata... Alhamdulillah Kak Z pernah satu podium juga. Jadi juara 1, 2, 3 itu kami bertiga isi. Itu pernah. Jadi Kak Z udah pernah tau orang-orang ini bukan orang sembarangan di dunia performance. Karena Mas Bima sendiri waktu itu performance juga nggak main-main. Idenya ada aja waktu itu. Terus juga ke Kalimantan pernah tapi belum pernah performance bareng. Sama kalau yang sekarang kita kenalnya itu Kang Arun Pion. Yang bikin Naruto itu. Tapi kami ingin buat project bareng-bareng. Terus kalau di Jakarta sendiri Alhamdulillah Kak Z udah... Ya udah. Udah kayak rumah sendiri di sana. Karena turun untuk ngisi acara class bareng sama Abahmul dulu pernah. Yang bawa Naruto dari Bandung itu pernah. Terus juga untuk komunitas Tokusatsu juga kayaknya pernah gitu loh. Barang-barang gitu. Bukan pernah sering kali Bang. Oh iya. Karena kebetulan nggak sih di Bandung juga... Ditunjuk sebagai ketuanya komunitas Tokusatsu di Bandung. Nah jadi untuk segi kota kayaknya cukup lah ya. Terus prestasi dari cosplay. Kang Z sendiri ini gimana ya. Kasih tau aja supaya tidak ada dusta diantara kita. Ya. Kang Z untuk cosplay. Tarap nasional itu adalah pernah membawakan yang tema Lutung Kasarung ini. Lutung Kasarung yang terakhir itu Kak Z dapat. Sebagai tema membawakan cerita rakyat dalam dunia cosplay. Dan itu diakui oleh Dinas Budaya Pariwisata Bandung sebagai pemuda kreatif berprestasi. Di sini Kak Z diberikan kehormatan untuk mendapatkan sebuah pelangkat dari kota Bandung. Terus juga itu kalau bisa diambil. Yang mana? Yang kotak ini nih. Ini. Ah ah pelan 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 pelan. Nah ini. Dapat skets dari kota Bandung. Sketsnya. Sketsnya ini diberikan. Sebagai penghargaan. Dan di sini ada tanda tangannya ini juga. Gak tau dimananya ya. Ini hadiah spesial nih. Dari kota Bandung. Terus. Bentuk pialanya itu ya. Plakatnya lah ya. Susah ya. Dan ini pelakat. Pelakatnya ini seperti ini. Meskipun sederhana lah ya. Tapi ini bentuknya Kujang. Ini penghargaan dari kota Bandung. Ini untuk nasional. Itu jalurnya untuk cerita ya. Cerita. Kita taruh di pinggir dulu aja. Di bawah gak apa-apa. Di bawah ya. Ya kan. Oke. Dan itu untuk jalur cerita rakyat. Dan secara utuh adalah teknik performance-nya yang dikejar ya. Jadi pembuatan kostumnya juga. Alhamdulillah. Waktu itu pacarnya Kaji juga dapat. Dia dapat ide kreator untuk kostum juga. Ya. Untuk star nasionalnya mungkin itu. Dan sisanya untuk kejuaraan cosplay dan lain sebagainya. Mungkin Kang Eko tahu. Kaji udah sering banget turun di perform baik yang lokal maupun yang luar kota. Interlokal ya. Di Jakarta gitu udah pernah. Dan menang juga gak cuman sekali dua kali gitu. Jadi. Bukannya Kaji pengen sombong. Cuman. Kaji ini. Ingin memberikan sebuah nasihat. Ke cosplayer yang tadi kita tonton. Ya kan. Terus juga. Yang terakhir. Untuk setara performance di luar negeri. Alhamdulillah juga Kaji juga pernah. Nah. Kostumnya itu. Kelihatan gak yang ini nih. Yang Sensei ya. Aduh gak keliatan nih. Gini gambarnya ada. Gambarnya. Kostum ini udah sampai ke luar negeri. Dan ini tembus ke negara Brazil loh gitu. Yang Sensei ya got cloth ya. Terus juga ada yang. Mana sih. Line Edging ini. Line Edging ini. Line Edging ini udah sampai ke Malaysia juga pernah. Terus. Disana juga dapetnya. Best performance. Sama. Best costume. Cuman gitu doang ya. Intinya. Bukan untuk dipamer-pamerkan. Dan memang kaji. Gak punya foto pas lagi keluar negerinya. Karena tujuan waktu pas keluar negerinya. Waktu itu adalah pertukaran pelajar. Jadi kesana bawa kostum. Gak niat mau ikutan apa-apa. Tau-tau ikutan perform aja. Ya udah. Gisa ngisahlah. Gak taunya berhadiah. Lumayan lah dapet uang saku. Hahaha. Lumayan. Lumayan dapet uang saku. Jadi. Untuk dari segi prestasi. Kaji rasa. Cukup. Dan silahkan dinilai sendiri aja. Karena kaji juga gak mau. Terlalu dibesar-besarkan. Oke. Jadi. Langsung aja dah. Cukup lah ya. Untuk perkenalan jurinya. Heiss. Menurut Kang Eko. Jadi gimana. Untuk. Performance. Oh yang tadi udah baik. Udah best banget itu. Dari. Dari. Pengeditan BGM. Dari. Kayak. Dabernya sendiri. Dia yang ngedabernya sendiri. Itu udah. Sama. Apa itu. Penempatan Blackman tuh. Yang. Cocok banget lah. Sama sesuai peraturan gitu ya. Sesuai dengan peraturan. Ya. Udah gitu doang. Siap. Dari Eko lah. Dari Eko udah mantap. Dari Eko udah mantap. Kalau dari kaji sendiri. Kaji pertama nonton itu. Ini cosplayer satu. Niat banget. Niat banget. Terus juga. Kostumnya. Kalau dilihat. Itu gak bercanda loh. Itu jahitannya. Ya meskipun. Ini gak bisa megang gitu ya. Terus. Langkah dia. Membukanya itu. Mantap. Terus. Konfliknya dia dapat. Menutupnya dia dapat. Jadi. Tiga poin ini. Terpapar semua. Hanya dalam waktu. Dua menit. Dan itu. Kalau kaji lihat. Ini udah seperti peraturan. IWCS. Dalam segi performancenya ya. Bukan dari kostumnya. Terus juga. Untuk meskipunnya. Untuk meskipunnya. Untuk meskipunnya ini. Niat banget loh. Meskipunnya. Terus kaji waktu kemarin. Bilang. Boleh pakai Blackman. Dan dia. Memanfaatkan pakai Blackman. Kalau ada yang bilang. Ini. Apa. Memaksakan. Ini orang kok dengerin gitu. Berarti. Orang ini. Niat banget. Mas Diva ini. Niat banget. Untuk ikut. Ingin perform. Ingin. Berekspresi. Terus. Yang kaji gak habis pikir lagi. Dia dubbing sendiri. Disambung dengan. Background musiknya. Kalau misalnya. Itu adalah. Editan asal-asalan. Itu gak mungkin. Kayak gitu. Jadinya gitu. Ini bersih banget. Performnya tuh. Jadi kalau dia bilang. Gak niat. Oh kaji bohong. Itu bilang gak niat. Dan yang kaji omongin. Ya. Nilai sendiri lah. Dia ngedubbing sendiri. Terus. Dia mikirin konsep performance-nya juga rapi. Terus efek serangannya juga dia buat. Mascurate-nya gitu kan. Kalau. Harus turun dan menang. Kemungkinan ya. Ya. Yang harusnya jadi pemenang. Dia gitu loh. Kemudian. Hmm. Dari segi performance. Itu udah. Mateng banget. Udah bersih banget. Sekarang. Gak sih mau ngasih sedikit. Kekurangannya. Ya. Oke. Kekurangannya cuma satu. Itu. Kalau bisa. Sampai. Background musik. Habis. Bener-bener habis. Black man itu. Jangan sampai keluar bukan. Tadi kelihatan. Ya kan. Tadi kelihatan. Itu kayaknya. Nomor itu dia lagi. Pas gini loh. Itu. Dia ikut jatuh kayaknya. Itu kan. Itu kan persesi kita ya. Cuma. Kita gak tau. Mungkin di sana dia udah. BGM-nya udah habis gitu kan. Gak tau ya. Karena yang kaji lihat tadi. Ini si BGM-nya tuh. Ditempel. Ke video. Tapi kalau misalnya. Dalam kenyataannya. Si BGM tuh udah nolol. Beneran gitu. Nolol tuh. Maksudnya apa ya. Nongol pak. Tersalah lagi. Nolol dalam bahasa yang lain. Dibilangnya kata kasar gitu kan. Maksudnya nongol. Nongol. Muka gitu kan. Saat background musik belum habis. Wah itu fatal. Tapi. Keseluruhannya. Ini udah bagus banget. Udah mantep lah. Nah. Untuk itu. Kak C dengan senang hati ya. Akan memberikan award. Khusus buat. Mas Diva. Bentuknya pelakat. Dan pelakat ini udah Kak C siapin. Jadi kita akan sedikit unboxing disini. Nah. Tadam. Ini adalah pelakat ya kan. Pelakatnya gini doang. Nggak lah. Ini kita buka dulu. Ini kita buka dulu. Unboxing dulu. Nyari cutter. Ada cutter. Ada cutter. Jodoh lah. Tidak apa. Kan itu ada dua. Mungkin dah. Kita buka dulu. Sah. Ini bubblewapnya. Ini bubblewapnya. Apa nya? Ya masih dikasih sama bubblewapnya. Ya pasti sih. Ya enggak. Tek. ini tuh sesuatu yang menyenangkan menyenangkan untuk anda kalau lagi galau bisa ke pelotokan nah lagi gabut ini bentuknya seperti ini dan kebetulan bikin dua ya ini bikin dua jadi nanti akan dikasih yang ini mungkin kesana kenapa Kak Z bikin dua? satu nya buat kenangan-kenangan karena cosplay at home itu pernah Kak Z bikin mungkin yang nanti ditandatangani oleh Kang Eko yang ini cosplay intern aduh btw di belakang ini ya ini Kak Z bukannya mau endorse tapi emang gak di endorse juga Kak Z bikin ini tuh dari Kang Chenko takahiro shop ah takahiro shop Kang Chenko ini bisa dibilang pengrajin untuk akrilik juga ya kalau mau tahu hasil karyanya Kang Chenko itu bisa lihat ini ada di bawah itu dia punya konten youtube juga judulnya tuh Chenko Takahiro weee bisa langsung mampir kesana dan dia juga gak pelit ilmu buat sharing tentang cara pembuatan yang kayak gini baik banget orangnya sponsor nah untuk ini Kak Z gak di sponsorin dari Takahiro tapi Kak Z justru memilih Takahiro shop untuk membuat ininya pelakatnya terus untuk desainnya desainnya ini dari anak-anak cosplay Kalimantan jadi disini kan ada sih media partnernya tuh ada cosplay Borneo terus yang ada tim dari Kalimantan ini dari Kang Arun pokoknya ini hasil karyanya desain anak Kalimantan dibalik ini semua ini ada ada kita yang berjuang nih terus kalau misalnya ini acara bener-bener jadi uang yang 900 itu masih ada lagi uang tambahan untuk bikin pelakat dan 900 itu mulai dari uang yang KZ juga yang 900 utuh terus ada uang untuk apa namanya juara favorit juara favorit itu yang turun harusnya dari Ani Sun anime sudah dan ada juga dari Toyslicious Karawang sayangnya karena tidak jadi akhirnya ya kita tidak mengeluarkan apa-apa Hanya saja untuk Mas Diva yang di Malang ini cosplay Malang KZ akan kirimkan ini jadi tolong nanti setelah nonton tulis alamat lengkapnya di kirim aja ke web ya ke web sih ke patchnya KZ lah karena KZ juga bakal mungkin mengirimkan sejumlah uang tunai juga gak akan banyak paling 100 ribu lah ya untuk KZ juga karena menurut KZ niat banget gitu niat banget terus juga nanti kalau misalnya bisa keburu KZ juga mau bikin satu sertifikat lah khusus buat Mas Diva jangan lupa habis beres dari editannya ini kelar ya udah upload uploadnya juga di luar hari minggu mungkin udah sih pasti lebihnya lebih dari hari minggu kita rekaman aja hari Senin nah kasih harap segera memberikan komentar alamat lengkapnya terus nomor rekeningnya dan juga yaudah sih alamat lengkap pada semuanya karena kasih akan mengirimkan yang ini kesana ke kota Malang mudah-mudahan jadi motivasi lagi lebih baik siapa tahu tahun 2021 kesana Mas Diva ini bisa yang wakil Indonesia diajang yang internasional baik WCS kalaupun ada Asia Coast Climate ACM Singapura ikut gitu kan VCOV mungkin gitu karena udah tergolong bagus dia juga nah sebagai kenangan-kenangan tolong tanda tetang ini 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 sebagai orang yang sudah turun ikut serta disini ini yang disimpan nama kata bukan yang dikirim kesana ya ini kayaknya ketahu dikasih pakai buat ini make up nah ditanda tangannya mau di sini boleh mau di belakangnya boleh boleh lah atau di belakang ini gak apa-apa sih waaah oke saya juga mau menandatangani ya jadi ini sudah pernah ada pernah dibikin cosplay at home dan akhirnya gagal akhirnya gagal akhirnya gagal gak apa-apa gagal mungkin ayah niru nanti iya pasti ini april 20 di tanda tangannya sudah pernah terbuat disini cosplay at home terlebih sepertinya kita akan closing semuanya sudah cukup semuanya ya kan ini jadi kenang-kenangan hidup taruh saja disini sudah ditanda tangannya juga siapa tau jadi cosplay yang terbeneran Amin Terus buat Mas Diva Tadi KZ bilang kan jangan lupa nanti kirim alamatnya yang lengkap ke page nya KZ Jangan di kolom komentar Kalau di kolom komentar yang datang nanti mungkin bukan KZ Bisa aja penculik gitu kan Bisa jadi Bisa jadi Pasti KZ bakal ngirimin ini ke rumahnya sana Terus buat Kang Chenko juga KZ ucapin terima kasih banyak Dan supaya tidak ada salah paham KZ gak di sponsorin sama Takahiro Tapi KZ bener-bener memilih toko Takahiro shop Itu rekomen banget Karena ini detailnya bagus Kalau misalnya kalian mau bikin untuk keperluan event Ini oke lah Dan hasilnya udah terbukti gitu Berapa kali bikin ini bagus Acrylicnya juga Jadi keliatan megah gitu kan Thank you buat Takahiro shop Mungkin di next kesempatan Bisa kerjasama mungkin ya Siapa tau gitu kan KZ bikin buat 20 juara Dikasih gratis gitu Tidih gitu Hahaha Kasih gratis Itu mah ngarep Pak Ngarepnya beneran Ya gitu lah Pokoknya ini udah semua Closingannya dan memang Rencana dari awal Kasih juga udah berpikir Untuk pelakat dan segala rupanya itu Kasih memang udah pengen banget di Takahiro gitu dari awal Gak ada Gak ada tujuan untuk minta diajak kerjasama atau enggak Karena faktornya adalah memang hasil kerjanya bagus Ya lihat sendiri lah hasilnya kayak gini Kayak gitu Oke Kita udah semuanya Udah beres semuanya Tadi udah nonton juga Keluh keselannya udah kejawab gitu kan Mudah-mudahan aja Di lain kesempatan Acara seperti ini KZ bisa bikin lagi Kalau memang masih ada kesempatan Kalau ada kesempatan Dan kalau misalnya KZnya masih mau bikin Mungkin nextnya apa gitu ya Yang KZ seneng Misalnya bikin Cosplay Naruto Challenge gitu kan Siapa tahu gitu bisa Jadi itu jadi Kalau misalnya banyak yang setuju mau bikin atau gimana Komentarnya di bawah Nanti KZ akan bacain gitu satu-satu Ya kan Dan Akhir kata mungkin KZ akan Mengucapkan terima kasih banyak Untuk Media partner yang udah kerjasama dengan acaranya Cosplay Atom ini Salah satunya adalah Toyslicious di Karawang Bersama dengan Ujung Meja Ujung Meja itu sebuah channel ya Sebuah channel YouTube juga Kemudian ada Cosplay Borneo dengan timnya Kang Aron Pion juga Ada Ani Sun Animer Sunda Animer Sunda ini adalah Komunitas Cosplay Eh sorry Komunitas Pecinta Anime di Kota Bandung Dan ada Japan Matsuri JM Ini juga Komunitas Di Jepangan Di Kota Bandung Nah mereka ini Yang membantu KZ Bikin Dari awal sampai akhir Dan Yang paling akhir Banget gitu ya Pembuatan segala rupanya ini Dijatuhkan Oleh anak-anak dari Trisogun Nah untuk Trisogun ini Mereka yang bantu juga Dari segi dana Terus Editing juga Dari anak-anak Trisogun Makanya Hasilnya pun bisa semaksimal ini Oke Mudah-mudahan di nextnya Kami bisa bikin lagi Dengan konsep yang Mungkin bisa diperbaiki Dan lebih matang lagi Akhir kata KZ dan Kang Eko Mengucapkan Salam Pura Sun Minosan Kita akan berjumpa lagi Pada bahasan Silpar Gajah Cosplay Room Berikutnya Dadah semuanya Thank you udah mampir disini Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih